Pemirsa sidang ponis semantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diwarnai kericuhan antara wartawan dengan pendukung SYL. Sementara itu usai dinyatakan bebas atas keputusan peradilan Pegi Setiawan, Ede mengaku mendapatkan pukulan saat dibawa ke ruang penyidik polisi. Dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Kericuhan antara wartawan dengan sejumlah masa pendukung SYL terjadi saat Syahrul Yassin Limpo hendak keluar dari ruangan sidang. Sejumlah pendukung SYL mengejar dan menendang serta memukul seorang wartawan bernama Bodhia Vimala yang sedang meliput. Atas insiden tersebut, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengecam dan mengutuk keras tindakan-tindakan kekerasan yang mengganggu upaya peliputan oleh jurnalis. Pegi Setiawan tersangka pembunuhan Vina yang dinyatakan bebas mengaku mendapat pukulan saat dibawa ke ruang penyidik. Namun Pegi mengaku dirinya sudah ikhlas dengan perbuatan tersebut. Sementara pihak Polri memilih bungkam menangkapi pengakuan Pegi yang mengklaim disiksa tim penyidik di rumah tahanan Polda, Jawa Barat. Sebuah pohon kesono di tepi jalan Raya Suro di Mawan, kecamatan Prajurit Kulon, kota Mojokerto, Jawa Timur, tumbang menimpa mobil yang sedang melintas. Beruntung mengomodi mobil selamat dan bisa keluar dari ruang kemudi. Aparat polsek Prajurit Kulon dan relawan yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi pohon dengan memotong beberapa bagian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.